Intro Kembali lagi di update cantik kita masih membahas tentang melasma dan masih bersama dengan dokter Ivan Satu poin yang penting ternyata pemakaian sunblock itu adalah hal yang wajib dan haram hukumnya kalau ditinggalkan ya Kalau bisa itu sejak usia 12 tahun ke arah sudah pakai sunblock Dok ini mitos atau fakta lampu kayak gini nih dok ya Itu kita juga kudu pakai sunblock Ada UV nya juga Oh iya Rio mulai berdebar-debar gimana sudahkah anda memakai sunblock Silahkan dok lanjut suri dok Kayak gini aja ya dok Ini saya belum pakai sunblock dok Katanya bedak tabur gak cukup dok Gak cukup Amal ibadah cukup gak dok Cukup Tuh ya dengerin ternyata ini tadi tuh kan memang saya tuh kepikiran Aku mau tanya ah starter Ivan ah Kayak gini nih tuh kita kudu pakai sunblock ya ternyata memang ada UV nya dok Kalau misalkan kita bicara treatmentnya untuk menangani melasma tuh apa aja sih dok mungkin mereka kasih tau dok Ya jadi sebelum saya bahas treatment Boleh Jadi kita bahas dulu fondasinya Fondasinya adalah home care Boleh Jadi home care harus dipakai daily harus pakai tiap hari Dan setelah kita pakai home care itu nanti sebulan sekali kita datang ke klinik Pertama kali kita akan di facial dulu karena di facial itu dibersihkan dulu Ya dan dibuang komedo komedonya Terus abis gitu nanti kita akan melakukan beberapa treatment Salah satunya ya ada peeling ya terus ada juga foto laser melasma itu terus ada juga laser untuk buat melasma Nah treatment-treatment itu dan ada yang baru juga itu ada yang gak terlalu baru sih ada injeksi melasma juga Jadi ada obat disuntikkan nanti melasmanya lama berlahan memudar Hmm Tapi itu tergantung dari melasmanya juga dari flag flagnya juga ya dok ya maksudnya oh kalau ini gak parah cukup di mungkin laser atau ini kudu combine begitu ya dok ya Betul sekali Berarti melasma itu bener-bener maksudnya bisa hilang ya dok ya bisa disembuhkan Atau gak bisa Rio samar aja Oh betul Gini kita bisa sembuhkan gitu tapi gak bisa 100% biasanya sangat jarang 100% ya Yang penting adalah kita hindari pimpapnya supaya dia gak muncul kembali di tempat yang lain Oh Karena biasanya kalau dia sudah pernah ada melasma biasanya dia ada bakat Oh oke itu berarti ada faktor genetik juga kah di dalam melasma itu dokter Pasti ada faktor genetik Makanya dokter tanya sama Ibu Indah Bapak ibunya apakah juga ada seperti itu Betul-betul-betul Nah Anda boleh kembali untuk telepon ya 031-820-2015 031-820-2015 Dokter ini kan sekarang mumpung ada dokter Ivan disini Dok klinik di Surabaya itu sekarang ada pewanyak Terus kemudian ada juga yang online shop ada pewanyak banget ya dok ya Terus yang namanya hand body krimpah-krimpah itu ada uake Ini bukannya aku lebay tapi emang banyak banget Emang banyak banget Nah dokter ini mungkin boleh kasih penjelasan juga harus gimana sih kita nih dok gitu Untuk memilih-milihnya Iya gitu Jadi kan gini sekarang teknologi kan canggih Kita bisa cari informasi di internet ini sangat cepat ya Jadi kalau memang kita mau pakai sesuatu Paling nggak kita pelajari dulu isinya apa Ya jangan serta-merta dibilang ini krim dokter pasti aman apa semua Jangan langsung percaya gitu Dan kita kalau bisa kita tanya dulu apa-apa aja yang mau kita masukin ke muka kita Karena muka kita ini kita bawa tiap hari ya kemana-mana dan ini yang dilihat oleh orang Ya jadi kalau muka kita ada satu titik aja itu akan kelihatan Ya jadi jangan pakai sembarangan untuk wajah kita Nah kayak krim online apa kita nggak tahu ya isinya apa biasanya Boleh saya tahan sampai nggak tahu apa isinya Soalnya ini nggak tahu siapa yang telpon hari ini ya Saya cari sampai nggak tahu apa isinya ya Oh gitu apa isinya pokoknya ya Halo selamat pagi 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 dengan Mbak siapa Rina Mbak Rina silahkan Ini saya kan umur 38 ya Ya 38 tahun Ini ada flek fleknya di itu di sekitar mata itu Di bawah mata itu ada apa Mata panda Oh Oh mata panda Jadi ada flek di sekitar mata sama ada mata panda juga Iya Berarti dua ya Terus Yang Mbak Rina mau tanyakan apa Ini saya mau menghilangkan mata panda sama flek itu juga ada kerutan yang sebelah mata Baik Sebelah mata gitu Nah sejauh ini Mbak Rina melakukan apa untuk menanggulangi hal tersebut Dulu saya pernah ke perawatan biologi lagi di luarjo Tapi sekarang udah berhenti gitu Oh Masih pakai krim-krim gitu tapi jangan sebut merek ya Masih pakai krim-krim? Iya Pak pakai krim cuma yang pakai skincare Oh baik Dokter mau tanya apa lagi Atau sudah cukup? Dari yang tadi saya sebutkan Kira-kira penyebabnya apa ya Matahari atau hormon atau Nah produk Mbak Rina ini kira-kira apa nih Kira-kira versi Mbak Rina Apakah karena hormon Atau karena keturunan Atau karena memang Mbak Rina sukanya di outdoor Iya sering-sering keluar rumah juga Oh baik Sebagai dok Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa ya untuk umur Barusan lima tahun nanti Oh lima tahun nanti Iya Suka tidur malam ya? Tidurnya larut malam nggak? Iya Iya Barang sih kadang Juga Jaman tujuan sudah tidur Kalau sudah kecapean Tapi lebih sering tidur malam Kalau tidurnya pagi? Iya Kan? Jangan bohong atuk Ya sudah cukup dok ya? Cukup Mbak Rina ditutup dulu teleponnya Langsung kita jawab di TV ya Silahkan Umur 38 tahun Flag di sekitar mata Ada mata panda juga Kerutan di mata juga Lima tahun dan belakang baru terjadi Tidurnya memang agak maleman sih Iya Jadi mata panda itu biasanya disebabkan oleh Paling banyak adalah Kurang istirahat Kurang tidur Tidurnya malam-malam apa semua Jadi di area mata sini Itu Venanya gampang melebar Venanya gampang melebar? Pemudara Nah Kalau dia melebar nanti Hitam-hitam Jadi mata panda Mata panda itu bukan flag Jadi itu bisa disembuhkan Gimana caranya? Nomor 1 Nomor 1 ya dia harus Istirahatnya cukup Oke Selama dia nggak cukup matanya Akan hitam terus Venanya akan melebar terus Ya Ada di klinik yang namanya eye cream Itu dengan bahan yang khusus Dia memang khusus buat mengecilkan lagi Venanya yang ada di bahan mata itu Oke 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 Kayak kompres-kompres gitu? Nah Kalau mau murah Kompres mentimun Oh begitu Tipsnya dari dokter gandeng Ivan ini Kompres pakai mentimun Itu kalau yang memang low budget ya Tapi kalau misalkan pengen langsung Ya mending ke klinik ya pakai eye cream Gitu ya Terus? Ada tuh Nah terus yang tadi kan bilang Tiba-tiba muncul ya Tiba-tiba muncul Nggak tahu apa Ya itu Kemungkinan sih Biasanya Paling banyak sih matahari ya Kalau dia nggak pakai produk Atau nggak pakai hormon Karena juga Mbak Dina tadi Memang Mengatakan banyak di outdoor Terus treatmentnya apa berarti? Untuk yang kerutan di mata Flek Kayak gitu diapain Enaknya dok? Ya Ya Kalau kerutan Kalau kita bicara kerutan Itu beda lagi Karena gini Kerutan muncul Karena ada Otot Yang berkontraksi Sehingga dia melipat si kulit ini Ya Jadi kalau mau mencegah kerutan Kita harus lakuin botoks Sebenarnya Ya Karena botoks itu Dia akan melemahkan otot Supaya dia nggak menekuk si kulit ini Karena kalau kulit ditekuk terus-terus Dia akan Dia akan Menggaris Untuk merileks Selesaikan kulit yang terkait tadi Disuntik botoks Mau nggak mau memang itu ya? Betul Itu fungsi botoks nomor satu Ya Nah terus untuk mencegah Munculnya flek Nomor satu harus pakai sunblock Ya Terus moisturizer Karena kalau mood kulit kita kering Yang gampang matahari itu masuk Oh gitu Gampang terkena Melasma Kalau kita muka kering Jadi moisturizer itu harus Ya Terus treatment harus Teratur lah Sebulan sekali Ke klinik Di facial Di peeling Apa yang dia perlukan Di laser Atau di IPL Apa yang dia masih perlukan Baik Jadi Mbak Rina Kesimpulannya memang Kalau Mbak Rina sekarang ini Sudah berhenti kan Tadi kan cerita berhenti Di klinik yang di Sidor Ju tadi Memang nggak boleh berhenti sebenarnya Karena Kita kan juga harus rutin Untuk menjaga kulit Mbak Rina boleh untuk Yang mata panda Pakai mentimun nih Untuk low budget Atau di compress Lalu Mbak Rina Untuk yang masalah kerutan Memang di usia-usia tersebut Ya mau nggak mau Memang botoks ya doknya Memang seperti itu Untuk yang masalah fleknya Kudu ke klinik Mbak Rina Karena nggak cukup Buat home care saja Jadi sedangkan nanti di klinik Entah itu nanti di laser Di IPL Nanti biar urusannya Dokter Ivan yang akan menangani juga Betul Kita masih akan ada Segmen lagi Alia Iya masih ada segmen lagi Makanya kita masih ngobrol-ngobrol juga kan Sama Dokter Ivan Tentang melasma juga Dan mungkin Kalau pemirsa di rumah Ingin bertanya tentang Kendala atau masalah kulit Sekarang ini Betul Kita masih terima telepon ya Rio ya Betul 031820215 Kami akan segera kembali